Hai guys welcome back to my YouTube channel untuk video kali ini aku mau ngasih kalian step-step bagaimana caranya melamar kerja di Natasha Skin Clinic Center Nah untuk syarat sebelum aku kasih step-stepnya kalian wajib lulus SMA atau SMK ya dan juga kalau kalian ada basic kayak SMK kecantikan atau pernah kursus kecantikan itu bisa kalian masukin ke situ ya dan syaratnya itu juga kalian harus good-looking juga ya ya walaupun cantik itu relatif tapi kalian harus good-looking terus kalian harus bisa komunikasi dan juga untuk tinggi badannya itu minimal 155 cm untuk cewek langsung aja ke videonya aku jelasin satu persatu step-stepnya check it out Oke guys Nah aku bacain satu-satu untuk step-stepnya aku ada step 1-10 ya step pertamanya kalian masukin lamaran aja ke emailnya Natasha Skin Clinic Center hrd at Natasiaskin.co.id itu kalian masukin aja lamaran ke email tersebut untuk cara keduanya kalian bisa masukin lamaran langsung ke pusat alamatnya ada di graha Natasha Skin Clinic Center jalan kaliurang kilometer lima nomor 53 Yogyakarta kalian bisa langsung masukin ke alamat tersebut semua lamaran kalau Natasha ada butuh lowongan nanti kalian bisa dihubungi dan untuk step keduanya kalian bisa masukin lamaran tersebut ke cabang yang terdekat atau yang kalian ingin aja langsung masukin ke situ biasanya nanti ada supervisor kalau misal butuh itu bisa nyari langsung ke situ enggak usah melalui HRD gitu atau enggak usah melalui pusat jadi kalian kalau misal ada lowongan di klinik tersebut kalian bisa diinterview sama SPV nya dulu tapi untuk trainingnya tetap harus datang ke pusat nggak bisa ke cabang untuk trainingnya udah ada Natasha Skin College sendiri itu ada gedungnya sendiri di Jalan Cukuatu kerja nah kemudian untuk step ketiganya kalian biasanya kalau ada lowongan di sana kalian bisa dihubungi sama pihak Natasha nya dalam kurun waktu kurang lebih dua minggu dan maksimalnya itu tiga bulan kalau bener-bener ada lowongan gitu guys nah pesan aku pastikan nomor HP kalian jangan digonta-ganti pastikan nomor HP selalu aktif gitu jadi kalau pihak Natasha menghubungi gitu kalian bisa langsung gercep tuh nggak dilimpah ke orang lain gitu guys karena kesempatan itu tidak datang dua kali dan untuk step keempatnya kalau kalian lolos seleksi biasanya kalian dihubungin itu untuk psikotest ya meliputi tes kecerdasan dan karakter biasanya itu ada tesnya tuh kalau di Jogja mungkin bisa langsung ke pusat tapi kalau aku dulu kan aku ini dari Pekalongan aku interviewnya di Semarang di situ ada areal manager yang bisa interview kita dan tes psikotest juga di situ dan step yang kelima kalian biasanya dites warna juga karena di Natasha itu banyak varian warna juga untuk skin care nya untuk kosmetiknya dan juga untuk alat dan step yang keenam kalian biasanya ditanyain 10 pertanyaan penting nih sama HRD atau areal manager gitu guys untuk 10 pertanyaan penting itu biasanya beda-beda sepertanyaannya step ketujuh jika kalian lolos interview kalian akan dihubungi kurang lebih dalam kurun waktu satu bulan aja jadi pesen aku lagi pastikan nomor HP tetap aktif ya dan step kedelapannya kalian biasanya dihubungi untuk datang ke training center di Yogyakarta itu ada gedung Natasha Skin College untuk jangka trainingnya sendiri biasanya kurang lebih tiga bulan sampai empat bulan tapi rata-rata hanya tiga bulan aja dan biasanya sampai empat bulan itu kalau ada penambahan evaluasi gitu misal dari angkatan aku satu letting gitu ada empat orang yang tiga orang udah bisa ngikuti dalam jangka waktu tiga bulan itu udah menguasai tapi yang satunya tertinggal nih jadi dievaluasi ditambah satu bulan lagi untuk mengevaluasi satu itu yang belum bisa ngikutin kalau empat bulan bisa ngikutin semuanya lolos tapi kalau dalam waktu empat bulan dia nggak bisa ngikutin otomatis gugur dan tereliminasi dipulangkan guys gitu tapi untuk tiga orang yang udah bisa ngikutin tetap lolos dan yang nggak lolos hanya satu orang tersebut yang tertinggal nggak bisa ngikutin pelajaran gitu guys jadi kalian harus semangat belajar pokoknya ya nggak boleh males-malesan karena cari kerjaan itu susah guys kemudian kalau kalian udah lolos seleksi dari training tersebut step kesembilannya kalian tanda tangan kontrak untuk penempatan kerja untuk kontraknya pertama itu dua tahun ya untuk selanjutnya kalian kontraknya per satu tahun untuk perpanjangan dan untuk step ke sepuluh atau yang terakhir kalian penempatan cabang deh ke cabang yang kalian inginkan atau yang Natasha butuhkan biasanya dinego dulu kalian mau ke cabang biasanya sih kalau misal kalian misal pingin ke cabang Semarang tapi ternyata cabang Semarang masih nunggu orang yang mau resen itu nunggu dua bulanan biasanya kalian ditawarin perbantuan ya perbantuan di Jogja atau di cabang yang lain dibutuhin itu biasanya kalian diarahin ke situ dulu setelahnya bisa mutasi dan untuk di klinik cabang tiap cabang pasti beda-beda ya karena ada senior juga terus peralatan alat-alatnya itu biasanya merek mesinnya beda-beda jadi kalian harus belajar lagi tetap walaupun kalian udah training tapi kalian harus adaptasi di klinik tersebut nah itu aja yang bisa aku sampein poin-poinnya ada 10 poin sebelum kalian masukin lamaran di Natasha itu dan kalau kalian merasa videoku ini bermanfaat jangan lupa di subscribe dan juga di like dan share di seluruh social media yang kalian punya thank you for watching and see you on my next video